Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 1-8 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab, oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakannya. Lalu, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.